Konnichiwa Sobat Permata Jaya Project Hari ini kami membagikan desain rumah yang mengadopsi desain rumah ala Jepang dan Nordic Style Desain rumah unik ala Jepang ini di atas lahan 10x12 meter atau 120 meter persegi Dari dasar menggabungkan dua rumah subsidi menjadi satu bagian rumah Dimana rumahnya mengedepankan keharmonisan dan furniture yang kompak sehingga cocok untuk diterapkan di lahan terbatas yaitu di lahan sejuta umat Desain rumah ini unik dan pastinya masih jarang yang menggunakan desain konsep ini Yuk langsung saja kita review rumah ini secara detail untuk eksterior dan interiornya Di bagian sisi kiri rumah kita akan melihat sebuah carport yang dibuat dengan ukuran 4x4,5 meter Di bagian belakangnya kita kombinasikan dinding semen ekspos dengan keramik kayu Lanjut ke bagian depan pintu utama, ada sebuah area taman kecil dengan bentuk seperti yin dan yang atau biasa disebut Zen Garden Zen Garden sendiri memiliki tampilan yang begitu menenangkan, serta cocok sebagai area untuk relaksasi atau melepas tenang Kehadiran taman Zen pada hunian juga dapat menjadi sebuah daya tarik unik yang belum tentu bisa kakak temukan di hunian lain Lanjut kita ke bagian kanan depan rumah ada area teras menghadap Zen Garden Area ini bertujuan memberikan spes pemilik rumah untuk tempat bersantai sejenak Kami buat dengan ukuran 1,2 x 2 meter dengan pasangan dinding batu alam di bagian dinding samping kursi teras tersebut Kalau teman-teman perhatikan di bagian tampak depan rumah ini, sangat terlihat jelas ada dominasi warna-warna kayu Yang dikombinasikan dengan pasangan dinding batu alam di beberapa titik Untuk material kayu di rumah ini kita menggunakan 3 bentuk material yang berbeda yaitu Material ke satu, keramik atau granit kayu ukuran 15 x 90 cm Material kedua, cornwood dengan divinish warna walnut brown dan thickwood Material ketiga adalah WPC kisi-kisi dengan divinish warna walnut brown Setelah kita bahas untuk desain penempatan serta material fasad depan rumah ini Yuk kita mulai bahas tata letak interior rumah ini berikut material finishingnya juga Sebelum itu, kita lihat perbedaan antara bentuk estetika saat siang harinya dan malam harinya Berikan nilai ya teman-teman, bagus siang atau malam ya? Wah masih terlihat bagus kan? Kalau punya rumah fasadnya seperti ini pasti kamu makin semangat kerjanya Kami doakan untuk teman-teman yang menonton video ini Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan selalu diberikan kesehatan Amin Nah, sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam rumahnya Tepat di bagian tengah rumah, ada ruangan keluarga yang luas berdampingan dengan area dapur, taman indoor dan musola Kali ini kami ingin berikan tips juga nih buat teman-teman biar rumah menjadi terasa luas Salah satu konsep yang efektif agar rumah teman-teman terlihat luas yaitu dengan menciptakan ilusi ruang terbuka Pilihlah warna cet yang cerah untuk dinding dan gunakan pencahayaan yang baik Contohnya ruang keluarga dapat langsung menuju taman indoor Tips kedua adalah furnitur minimalis adalah kunci utama Pilihlah sofa dan meja yang ringan, tanpa banyak ornamen yang memenuhi ruang Tips yang ketiga adalah letakkan furnitur dengan cerdas Hindari menumpuknya di tengah ruangan Biarkan ada ruang kosong di sekitar furnitur untuk memberikan kesan lapang Dengan menerapkan konsep ini, ruang keluarga teman-teman akan terlihat lebih luas dan nyaman untuk bersantai Praktis bukan? Selamat mencoba! Nah di sebelah musola ada kamar tidur untuk tamu atau orang tua yang berkunjung ke rumah Kamar ini dibuat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 3,5 meter Di samping di pan, ada bukan jendela yang mengarah ke bagian garasi Kamar ini dibuat cukup simpel tetapi bisa buat terpesona saat tamu berkunjung di rumah kamu Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman Rumah ini, mengedepankan fungsi rumah yang praktis Dengan furnitur yang saling tertata rapi adalah konsep rumah yang kita coba share hari ini Contohnya, saat kamu keluar dari kamar, disambut dengan dapur minimalis dengan kitchen set compact bernuansa putih Dan di samping dapur, ada musola sebagai tempat ibadah Untuk kamu yang non-muslim, area ini bisa digunakan untuk ruang kerja Begitu pula di bagian ruangan atau space kosong di antara area ruangan keluarga dan dapur Kamu bisa taruh credenza dengan wall dekor sebagai pemanis ruangan dan berfungsi sebagai storage penyimpanan Dengan sistem open space seperti ini, rumah kamu pasti terasa sangat luas dan nyaman dihuni Apalagi jika banyak anak-anak yang bermain di rumah kamu Kalau kalian lihat, di sebelah dapur itu ada akses pintu menuju ke area laundry dan zen garden atau taman indoor Akses menuju taman indoor kami buat menggunakan pintu aluminium sliding double rail Dengan pintu ini di saat teman-teman ingin membuka sekat partisi ini, akan dapat terbuka luas Jadi sirkulasi udara rumah bisa sangat baik dan pastinya bikin nyaman di dalam rumah loh Taman indoor di belakang ini, dibuat konsep zen garden Desain taman menggunakan ornamen-ornamen kecil Ditambah sentuhan batu putih berikut batu siriu besar 5 sampai dengan 7 kg Agar kesan saat santai di taman ini terasa di Jepang Taman ini, multifungsi dengan laundry room Wah keren bukan? Jadi para bunda bisa sambil nyuci pakaian dapat bonus menikmati taman Hehehe Nah berikutnya kita lihat kamar anak dan kamar utamanya Kamar anak dibuat desain yang simpel dengan furniture yang sederhana Karena desain kamar anak ini dibuat dengan konsep timeless agar saat anak sudah beranjak besar Bunda tidak perlu mengganti furniture-nya Walaupun furniture kamar anak ini sederhana Dengan sentuhan permainan warna pada dinding Kamar anak ini tetap terlihat enak bukan? Nah ini yang ditunggu yaitu desain kamar utama pada rumah ini Dalam desain kamar utama yang modern dan fungsional Kami menciptakan ruang yang menggabungkan kenyamanan, keanggunan, dan kepraktisan Begitu bunda memasuki ruangan Akan terasa atmosfer hangat yang dihasilkan oleh pencahayaan yang lembut dan sentuhan warna netral Kamar utama ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam Pintu kamar mandi menggunakan pintu kamuflasedor Terima kasih telah menonton hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tunggu video inspirasi desain rumah dan tips proses renovasi Serta review hasil renovasi di channel kami Terima kasih telah menonton